Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita tentang kondisi sekarang Saya akan menceritakan tiga hal Tapi apa yang disampaikan Pak Musang Ini memang kelas murobi dan syah itu sama lah Nyambung gila-gila ya pikirannya Harus ada suatu komunitas Ada suatu kelompok yang memang memikirkan mengedukasi masyarakat Saya udah tuliskan begitu di dalam catatan saya Siapa itu adalah komunitas yang memang memiliki critical thinking Yang memiliki cara berpikir yang agak liar sedikit Kenapa? Karena pikiran liar itu Di perguruan tinggi Muhammadiyah Perguruan tingginya Bu Aryani yang suka visitasi itu Tidak diajarkan, gak boleh Di perguruan tingginya yang divisitasi Bu Aryani itu gak boleh Di perguruan tingginya Mas Mastor Ada tulisan filosofat? Tidak ada Adanya adalah pengantar filosofat Islam Tentang nama-nama pendiri filosofat Ibn Rus, Ibn Sina, Abu Lelius Ambil dan macam-macam Tapi tidak pernah dibahas kenapa orang ini membutuhkan pikiran ini dan itu Tidak boleh Haram Wah Allah Jadi ada kelompok orang yang mau berpikir critical Yang itu sekarang tanya Mas Makin Tanya Bu Aryani, tanya Mas Fadon, tanya Pak Musa Banyak yang mengajar perguruan tinggi Sekarang sebagian besar mahasiswa S1 sampai dengan S3 Suruh membaca buku yang gak jelas Langsung mumet kepalanya Bia aduh Bangin ya buku ini Bangin begitu Kenapa? Karena menurut Ustadz Jarwo Eh dua warak Keluargen Itu mereka rasa mikir Iya lah Iya rasa mikir Makanya saya menghindari Tidak saya mikir pulang kampung Dibaku Dalam rangka kemiskinan Mungkin mantap loh ini Baya itu harusnya balik lagi ke Jakarta Perintah Syekh Musa Asari Tidak boleh Saya cacang ke sini Ada orang yang gak mau lapar Pengwarat Akhirnya gak mau Kritikal Kritis di dalam mulia sesuatu Banyak begitu Menjelang tua Itu kan katanya Menurut penerbangan survei Ada teman yang sedang menurut survei Menurut kesalahkan orang Purvenya itu Kepada 4000 responden Yang paling Mendekati kesalahan adalah Orang-orang Pertama yang mendekati Kesalahan itu adalah Para ibu Ibu dahulu disoleh katanya Terutama yang sudah 40-an ke atas 40 45 50 60-60 Itu mendekati kesalahan Itu mendekati kesalahan Simbolik Simbolik Yaitu Satu menggunakan Jilbab Sari Lalu kemudian Ada Jemaat Doha berjamaah One juice One day One juice One day One hadith Jadi gitu Itu bagian dari simbolik Yang berikutnya adalah Orang-orang yang senior Laki-laki tua Yang umurnya 60 Ke atas Pak Musa masuk disitu Jadi yang 60-an Kenapa? Saya bilang dalam merujuan itu Ini argumennya drama Karena mereka sudah Merasa akan dekat mati Takut ada sesuatu yang hilang Dan ini fenomena yang sangat Luar biasa banyak Bukan hanya di kalangan Polivisi Tetapi juga di kalangan Sebagian akademisi Kenapa akademisnya? Akademis ini Seperti yang dikongkakan oleh Mas Dulu Mas Heru Tidak tahu tentang Akademisnya adalah Akademisi Krimping-krimping Dan kresek-kresek Apakah krimping-krimping Dan kresek-kresek Menggolek proyek antok Krimping-krimping Dan kresek-kresek Bahasa Mas Bayu Belegedu Golek sing Belegedu Makanya kita bisa lihat Yang ditampingkan Mas Heru Pada tahun Kalau saya ingatlah 2010 atau 2012 Kemudian Disampingkan oleh Mas Makin Pada pidato pengukuhannya Inilah Sebagian besar Perguruan tinggi kita Akademisnya Sibuk Ngurusi Urusan Rezim Administratif Mendeng Saya ingin ngurusi Jadi Perguruan tinggi Wah Karena belum Bukan Bukan Sekarang itu Tiap hari Abud Bukan Akreditasi Tambah Landar Sembilan Landar Pitulah Enem Pandikur Lebih Haku Sah Ngurang Rok 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 Tidak mungkin Kita agak Kesulitan Mengalami Critical Thinking Di dunia Berguruan tinggi Tambahan Murid Yang malas Dosen Yang malas Saya Survei Kepada Teman Dosen Di UMG Bambang Cipto Pak Rektor Itu Menulis Buku Siasat Cina Menguasai Dunia Buku Bos Dosen Buku Cina Masak Dunia Masak 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 Dunia Berjalan Itu Maka Penting Sekali Pak Musa Kelompok Yang Kecil Dan Dari 50 Dulu Pernah Kita Buat Sekolah Politik Islam Dan Masak Masak Ada Disitu Ada Mas Mas Pak Hedar Mengampu Dari 10 Orang Yang Ikut Ngkos Sengklotek Lima Obaloro Sampai Itu Aja Memang Kalau Saya tidak Salah Jumlah Plato Itu Adul Minggu Tenggu Ngobrol Gini Gini Lungo Ngobrol Gini Gini Lungo Muridya Oke Saiki Muridya Oke Termasuk Mas 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 Lungo Gak Mungkin Yang Pertama Soal Dunia Perguruan Tinggi Kita Yang Sekarang Betul Betul Mengalami Menurut Saya Pragmatisme Pragmatisme Intelektual Plus Pragmatisme Akademik Ya Intelektual Akademik Dan Juga Kurang Kritikal Karena Itu Kelompok Kelompok Keteng Dibangun Menurut Teman Saya Saya Akan Ceritakan Pengalaman Saya Di Dalam Jadi Para Intelektual Sekarang Itu Para Intelektual Sekarang Itu Juga Terjadi Pembelahan Yang Kering Piyai Lalu Piyai Yang Dari UNY Yang Dari Muhammadiyah Itu Membuat Bloknya Sendiri Sementara Rakyat Yang Harusnya Dilayani Itu Juga Membuat Blok Sendiri Yang Group Blok Rakyat Itu Ada Rakyat Abangan Seperti Pak Boyu Dan Anak Buah Itu Juga Bloknya Luar Biasa Abangan Yang Status Ku Oke Bukan Senang-senang bertahan terus Orang belum digeser, dia oke Di tingkat kementerian Sekarang sudah terjadi perubatan Amat dasar, priai abangan Yang tidak mau digeser Dan marah apabila digeser Di kalangan santri, yang NU juga begitu Muhammadiyah Mau merebum Tidak bisa, kebanyakan marah Harusnya kan jangan marah dulu Pelan-pelan baru masuk Sudahlah, kalau untuk soal politik praktis Muhammadiyah harus belajar kepada NU Kalau caranya seperti ini terus Muhammadiyah Tidak akan mendapatkan Yang jauh lebih baik daripada NU Cuman orang Muhammadiyah kadang-kadang Merasa kita Muhammadiyah Independent, kita tidak perlu begitu Mengenai orang, no so-no so Gitu loh Jadi, itu soal Yang pertama Politik, masyarakat cipul terbulah-bulah Karena yang abangan juga begitu Ini status quo, yang Islam juga begitu Yang NU begitu, yang Muhammadiyah kadang-kadang Kepengen masuk, tetapi banyak marahnya Yang kedua Partai politik Partai politik kita Sekarang ini sedang Mengalami Menurut saya Sebetulnya kalau dulu Dulu baik itu Cliff Watkins Ataupun Hefner Mengatakan terjadi pertarungan Antara Dua aliran Abangan dan Santri Sekarang ditambahkan sedikit Dia agak perluan Tetapi Kemudian sangat menguat Sekali Luar biasa Di kalangan Santri itu Berhadapan-hadapan Antara Santri Muhammadiyah Dan Santri Edut Luar biasa kerasnya itu Sampai dengan Bilpres Sejak pemilu Ahok Sampai dengan Bilpres 2019 Sampai dengan tadi Malam saya lihat Tidak MK Lima orang Alumni Dan kemudian yang empat ini Masih di Gerja Wada Sekarang Deni Indrayana Berkongsi Sebetulnya Sama Yussel Bapak dan Ibu mungkin tahu Tapi kemudian Saya beritahu sedikit Sekarang bersama-sama Dengan Yussel Di sekolah Asyafi'iyah Universitas Asyafi'iyah Ketua Yayasanya adalah Yussel Eya Maindra Deni Indrayana Profesornya di situ Itu gimana itu Dan muter Muter aja Muter 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 Goleh Dulu Bapak Wijayanto Adalah Orang yang sangat Critical thinking Kepada Pemerintah Dan segala macam Sekarang Menjadi bagian dari Pemerintahnya Pak Anies Basedar Sekarang menjadi Tempeng Bilannya Abrabo Ketua Bersama Deni Indrayana Jadi memang Begitu-begitu Wah Serah Ada pembahan yang Sangat kuat Yang Satri MU Muhammadiyah Kelimuan juga Begitu Nah Bagian akhir Para intelektual Sebagian itu Menjadi broker Dan jongos politisi Agak kasar-kasar Agak kasar-kasar Ini istilahnya Kalau enggak kasar Iya Biasa Tentu jelas Bagian-sebagian dari Telektual itu Menjadi jongos Dan broker Para politisi Para pengusaha Biasanya Seng intu-intuan Sekok nintu Sekok nintu Sekok nintu Sekok nintu Pertarungan Congos dan broker Sudah terjadi Nah Menurut jaman saya Dunia pendidikan Harus Liberatif Harus Liberatif Memberikan Cara berpikir Mas Makin Mas Mutasar Ini Mas Bayu Lalu kemudian Mas Saifan Nur Harus memberikan Pencerahan kepada Mahasiswa Walaupun yang akan Ikut itu sedikit Suatu saat Saya mengajar Di Win Pak Musa Saya waktu itu Mengajar di kelas Sosiologi Lalu saya mengajar Tentang politikal dinasti Politik dinasti Yang dipanggung oleh Beberapa orang Di Indonesia ini Apa kata teman Mahasiswa Kan malah HP Tau Pak Menganjutkan Keberlangsungan Kurang ajar Tau Malah HP Padahal kita sedang Bagaimana Ini harus dipotong Membangun Politik dinasti Malah dia bilang Ini malah bagus Daripada cara Orang lain yang belum jelas Begitu Eh dia Serak orang-orang Itu di Win Kalian jaga Jurusan Sosiologi Fisum Yang dekanya Masuk di Banara Bedok Oyote Nah gitu-gitu Lalu kemudian Suatu saat Seminar di Muhammadiyah Ada Saya Bismillah Di Muhammadiyah Tentang Penyakit korupsi Apa komentarnya Bukankah itu Menyelamatkan keluarga Menggunakan ayat Ku ampusiku Ku aliku Ngaruh Ku acer Nah itu yang penting Yang kedua adalah Ormas keagamaan Sekarang Mordeman saya Haru didorong Supaya Cara mengajar Keagamaan itu Selain Liberatif Adalah Transformatif Pak Kuntong Sudah mengatakan itu Muslim Adraman Ngomong begitu Da'wah Ngomong begitu Mas Zaidar Ngomong begitu Itu yang diambil Sebetulnya Oleh Palsafahnya Al-Mangun Ngomong miskin Jadi orang miskin Rak kiri Ingwis kiri Bentambah kiri Bukan begitu Itu Zaidar Maka Yang tidak boleh dilupakan Adalah Bagian akhir Kita tidak membangun Sekarang ini sedang terjadi Bangunan politik Menurut emat saya Dalam budaya politik Yang disebut Budaya balas Yang penting Mas Jokai Apa yang Paksa-paksa Ngerasa Paksa-paksa Tiba-tiba Jadi presiden Wali kota Gubernur Armin pidum Dia sarani Beneradodi Betul-betul Nanti akan ada lagi Besok ini Tahun 2024 Pak Musa Tadi Ada kemungkinan Akan terjadi Pertarungan Antara Islam Versus Islam Tahun 2024 Islam sama Islam Berkelahi Yang muncul di tempat lain Adalah kebangkitan Etnisitas Yaitu Yang tidak Islam Atau kelompok-kelompok Yang misalnya Seperti di Minahasa Manado Lalu kemudian Pasar dan Simaluku Dan sekitarnya Serta Papua Dan Denpasar Berkelahi Indonesia menjadi Tempat pertarungan Bahan dan politik Karena besok 2024 Kemungkinan itu Islam versus Islam Kalau sekarang itu Islam versus PKI Menurut lawannya Menurut lawannya Pak Jokowi kan Yang ke PKI itu Komunis Walaupun Islam Nah basic itu Tidak bisa Dan itu Lebih berbahaya Menurut zaman saya Begitu Makan Disiapkan Di sekolah Pak Depokan Musa Asadi Ya sore-sore lah Kayak gini-gini Pak Musa Saya sudah Mengundurkan diri Dari istana Biar Biar Bapak Ruheni Aja di sana Biar tidak terlalu Keluargin Biar bisa Mencondor dari jauh Jadi nanti kita bikin Sori-sori Begini Atau siang-siang Begini Hari Sabtu Nanti saat Jalan Disini Itu penting Dari 10 orang 12 orang Nanti Ini saya melekek Loro telur Nah bagus Tidak usah banyak-banyak Nabi aja Cuma 25 Yang tertulis Padahal umatnya Banyak sekali Kira-kira Itu Tidak ada lagi 0102 KB orang Indonesia Yang menghadapi Banyak masalah Yang bertanggung jawab Mas Bursasar Mas Makin Hamusa Mas Bayu Bu Aryani Mas Wastor Sampen-sampen Ada itu Saevanur Yang diberbulan tinggi Terutama Berbulan tinggi Islam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih